Saudara akibat maraknya kasus pengambilan paksa jenazah terkait COVID-19, Kapolri Jenderal Idam Aziz menerbitkan surat telegram kepada jajarannya. Surat telegram Kapolri ini berisi lima poin termasuk mendorong kepastian kejelasan status COVID-19 pasien kepada keluarga. Lewat surat telegram, Kapolri juga mendorong sosialisasi masif kepada masyarakat terkait protokol pemakaman jenazah serta menjaga tempat isolasi pasien dan rumah sakit rujukan COVID-19. Terkait aksi pengambilan jenazah secara paksa, Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Awisityono menyebut ada pasal berlapis yang dapat disangkakan kepada para pelaku dengan maksimal hukuman hingga tujuh tahun pidana penjara. Ada pasal-pasal berlapis ya disana yang diterapkan terhadap dengan pasal KHP maupun pasal undang-undang karantina ya. Ada disana pasal 214, KHP kemudian pasal 335, 336 termasuk dijunturkan pasal 39 ya undang-undang karantina. Dari beberapa pasal tersebut memang ancaman hukuman yang paling berat yaitu pasal 214, itu kejahatan terhadap penguasa umum ya, kejahatan terhadap penguasa umum ini. Karena dilakukan secara bersama-sama terkait dengan upaya kekerasan, ancaman kekerasan terhadap pejabat negara yang sah melakukan tugas, disana ancaman hukumannya cukup tinggi ya, ancaman hukuman maksimal tujuh tahun pidana penjara.